Trilun rupiah. Nah bagaimana mekanisme pendanaan pesta demokrasi dengan anggaran jumbo ini? Pagi ini Sapa Indonesia? Pagi sudah bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Fatoni. Pak Fatoni selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskali. Oke ini karena kita mau tahun depan perayaan pesta demokrasinya, pertanyaannya adalah soal regulasi. Acuannya seperti apa Pak yang menjadi acuan daerahnya? Iya jadi memang untuk pelaksanaan pilkada itu sepenuhnya dianggarkan oleh daerah, berarti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Karena ini adalah pemilihan kepala daerah atau pemimpin daerah. Nah regulasi yang digunakan selain Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur khusus tentang itu. Yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 dan kemudian diperbaharui dengan Permendagri 41 tahun 2020. Jadi dari sisi pendanaan diatur di situ. Bagaimana mekanismenya, terus bagaimana jumlahnya, jumlah prosentasenya, kemudian untuk apa saja. Sementara regulasi yang lain juga tentu ikut mengatur itu seperti undang-undang tentang pemerintah daerah yang mewajibkan bahwa pelaksanaan pilkada itu wajib dianggarkan oleh daerah. Dan juga peraturan perundang-undangan terkait termasuk juga peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pendoman penyusunan APBD. Di situ diatur bagaimana daerah harus menganggarkan dana pilkada ini baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Oke jadi ada undang-undang yang memengatur termasuk di dalamnya adalah peraturan Mendagri. Tadi kita bicara soal mekanisme dan dana. Nah ini kan pilkada serentak jumlah daerah yang ikut juga bertambah di 2024 karena semua daerah ikut serta. Nah nanti mekanisme pendanaan pilkada serentaknya ini bagaimana Pak Fatoni? Ya jadi mekanisme penganggarannya dari daerah tetapi nanti diserahkan kepada penyelenggara yaitu KPU kemudian Bawaslu dan tentu pendukung-pendukung lain termasuk juga aparat keamanan. Penganggarannya dengan cara hibah. Jadi diberikan hibah dari pemerintah daerah kemudian anggaran itu ada di cash bank pol. Pemerintah daerah mekanismenya dari KPU dari Bawaslu itu menyampaikan proposal kemudian setelah proposal disampaikan dibahas bersama-sama dengan pemerintah daerah disepakati besarannya. Setelah besarannya disepakati baru dianggarkan di dua tahun yaitu di dua tahun itu di 2023 dan di 2024. Tahun 2023 harus dianggarkan sebesar 40 persen. Tahun 2024nya 60 persen, 2023 40, 2024nya 60. Kenapa mesti seperti itu? Karena untuk berbagi beban agar beban di tahun depan itu tidak terlalu banyak. Jadi 40 persen dulu di 2023 diberikan hibah kepada penyelenggara kemudian tahun depan itu 60 persen. Seperti itu mekanismenya. Oke, yang artinya berarti di tahun ini sudah mulai berjalan ya Pak? Tadi penyerahan proposal dari KPU Bawaslu ke pemerintah daerah untuk menggodok bersama-sama saat ini sudah dimulai? Betul. Jadi tahun ini sudah dimulai bahkan sudah banyak daerah yang sudah menganggarkan. Sudah menganggarkan dan yang akan paling banyak nanti di APBD perubahan. Jadi saat ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sedang melakukan perubahan APBD. Bagi daerah-daerah yang belum menganggarkan nanti akan dianggarkan di APBD perubahan. Kemudian setelah APBD perubahan itu selesai akan dihibahkan kepada penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu untuk pelaksanaan pilkada. Sehingga nanti digunakan untuk tahapan-tahapan yang ada di pilkada itu sendiri. Kalau dari pantauan Kemendagri ini seluruh daerah yang ikut serta apakah di 2023 ini sudah selesai atau berapa persen sih Pak daerah-daerah yang sebenarnya belum mengetuk palu bersama begitu untuk anggaran di 2023 ini? Iya jadi untuk anggaran keseluruhan kita ada data untuk dana untuk KPUD itu sebesar Rp26,2 triliun. Dananya yang akan diberikan kepada KPUD untuk 2024 nanti. Untuk provinsi itu sebesar Rp7,7 triliun. Kemudian untuk kabupaten kota sebesar Rp18,46 triliun. Nah dana sebesar ini nanti akan diberikan oleh pemerintah daerah sebanyak 545 daerah. Jadi total estimasi kebutuhan anggaran pilkada 2024 yang dianggarkan oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu sebesar Rp41,36 triliun. Itu besarannya. Nah dari daerah seluruhan itu ada beberapa daerah yang sudah menganggarkan dan sudah melaporkan. Yang pada tahun anggaran 2023 sampai dengan hari ini itu ada sebesar Rp240 pemda dengan melaporkan sebesar Rp3,966 miliar. Yang meliputi untuk KPU sebesar Rp3,054 miliar. Bawaslu Rp734,7 miliar. Kemudian untuk TNI Rp63,18 miliar. Dan Polri Rp113,29 miliar. Jadi total estimasi anggaran 2024 pada Rp240 yang sudah melaporkan sebesar Rp8,796 miliar. Nah itu besaran seluruhan. Oke itu untuk 2023 ya Pak berarti? Iya di 2023 dan nanti di 2024. Jadi di 2023 tadi ada yang sudah melaporkan sebanyak Rp240, berarti masih ada yang proses. Proses kemudian di 2024 diperkirakan ada Rp240, jadi kebutuhannya dipenuhi dalam 2 tahun. 2 tahun itu sebesar Rp41,36 triliun tadi? Iya sebesaran yang tadi sudah saya sampaikan. Oke nah dari angka Rp41,36 triliun Pak jumlahnya tentu jumbo karena tadi daerah yang ikut meningkat berarti hampir 2 kali lipat ya Pak dibanding di 2020. Nah nanti itu dana sebesar Rp41,3 itu meliputi apa saja? Akan digunakan untuk apa saja? Iya kegiatannya itu pertama pasti untuk tahapan ya seluruh tahapan itu. Mulai dari pendaftaran, mulai dari kampanye, mulai dari alat peraga dan seluruh proses yang ada sih termasuk juga sosialisasi tentunya. Termasuk di dalamnya adalah untuk pengamanan digunakannya untuk seluruh proses itu nanti. Oke jadi pendaftaran sampai sosialisasi? Iya sampai sosialisasi sampai akhir sampai penghitungan suara sampai terakhir sampai kemudian selesai proses itu semua. Jadi digunakan untuk keseluruhan proses itu. Oke ini nanti berarti sistemnya Pak tadi bentuknya 100% akan hibah ya? Iya semuanya dalam bentuk hibah. Nah keuntungan kita dengan pilkada serentak ini kan seluruh daerah berarti akan menyenggarakan pilkada. Baik provinsi maupun kabupaten kota sehingga ada efisiensi daerah tidak perlu menggarkan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan ada kabupaten sendiri pilkada sendiri kemudian provinsi nanti di lain waktu ada sendiri. Hari ini dengan adanya provinsi dan kabupaten kota bersamaan sehingga pengajuan dari KPU, Bawaslu dan pihak yang terkait ini bisa dibahas untuk cost sharing. Jadi ada pembagian gitu. Oke sebagian ini kami anggarkan di provinsi, sebagian lagi di kabupaten kota ya. Yang di kabupaten kota tidak usah di provinsi ya gitu. Ini keuntungan dengan adanya pilkada serentak ini. Oke tapi tadi sistem cost sharing itu jadi nanti mekanismenya seperti apa Pak? Ini kan karena baru ya Pak ya di tahun 2024 baru terjadi pertama kali. Boleh cerita sedikit Pak Fatoni nanti tuh cost sharingnya itu seperti apa sampai bisa melakukan efisiensi yang cukup besar tadi? Iya jadi provinsi akan membahas itu dengan kabupaten kota, membicarakan bersama, kemudian disepakati bagaimana cost sharingnya. Sehingga beban bisa berbagi. Jadi kabupaten kota dan provinsi akan bicara yang mengkoordinasikan nanti dari provinsi. Oke. Berarti tapi nanti KPU-nya tetap di KPU provinsi yang akan menentukan atau anggarannya akan dikeluarkan dan diberikan kepada mereka atau KPU-nya nanti akan tetap terpisah-pisah Pak? Dari KPU kabupaten, KPU kota itu dipisah-pisah atau tetap di KPU pusat di provinsi tersebut? Jadi karena tahapan ini di masing-masing ada, di kabupaten kota ada, di provinsi ada, maka anggaran itu akan diserahkan kepada KPU masing-masing. Oke. Jadi untuk pilkada provinsi seperti itu sebenarnya bahasanya. Untuk pilkada provinsi dibiaya oleh provinsi, untuk pilkada kabupaten kota dibiaya oleh kabupaten kota. Namun kan pelaksanaan provinsi ini juga adanya di kabupaten kota. Memilih gubernur ini kan yang memilih juga masyarakat kabupaten kota dan serentak dia. Nah ini kemudian yang lebih murah itu. Oke. Jadi di situ, jadi bisa bersama-sama. Misalnya untuk tenaga gitu kan, tenaga ya terkait dengan pelaksanaan, kalau terpisah kan berarti pilkada untuk kabupaten kota, ada anggaran sendiri, provinsi untuk sendiri. Dengan adanya digabung berarti membayarnya hanya satu, misalnya gitu. Dan proses-proses yang lain banyak hemat dari situ. Oke, itu yang membuat jadi anggarannya bisa ditekan. Bisa ditekan, bisa lebih murah dibandingkan sendiri-sendiri. Dan tentu yang penting Pak selain efisiensi, transparansi, juga tentu masyarakat berharap di pemilu kali ini bisa benar-benar dananya digunakan se-efisien dan se-efektif mungkin untuk pemilu pilkada serentak ya Pak pertama kali di Indonesia tahun 2024. Pak Fatoni terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Semoga acaranya juga tentu yang lancar Pak sampai nanti di Februari 2024 pilkada kali ini. Ini kita sama-sama dukung, sama-sama dorong agar lancar, sukses, dan aman. Pesta demokrasi kita bersama yang tidak akan menyelenggarakan. Terima kasih Pak Fatoni sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Dan saudara Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana. Terima kasih.